Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan! Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salaudin Uno resmi membuka International Tourism Investment Forum 2024 yang berlangsung di Swiss Hotel Peak Avenue, Jakarta. Menteri Kreatif Sandiaga dalam sambutannya di opening ceremony ITIF 2024 mengatakan sebagai respon terhadap perkembangan pariwisata yang dinamis dan dipengaruhi oleh isu-isu global saat ini. ITIF 2024 berupaya memperkuat inovasi, ketahanan, dan pertumbuhan berkelanjutan dengan mengutamakan people, planet, dan prosperity. Penyelenggaraan ITIF untuk kedua kalinya di Indonesia menjadi platform untuk menghubungkan para pemangku kepentingan terkait peluang dan tantangan dalam penerapan investasi hijau. Capai nilai investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tahun 2023 sendiri telah melebihi target yang ditetapkan, yakni sebesar 3.064 juta dolar AS dari target 2.680 juta dolar AS. Realisasi investasi ini memberikan kontribusi terhadap realisasi investasi nasional sebesar 3,2 persen. Memasuki tahun 2024, hasil dari kuartal pertama sudah mencapai 31,45 persen dengan realisasi sebesar 143,40 juta dolar AS. Dari target tahun ini sebesar 3.000 juta dolar AS. Hotel berbintang, restoran, serta hotel dan apartemen masih menjadi 3 sektor teratas yang paling banyak dicari investor asing. Menpahai Kerabsenega menyebutkan bahwa wisata medis juga akan menjadi fokus pengembangan pariwisata di masa mendatang. Pemerintah Indonesia membangun kawasan ekonomi khusus Sanur sebagai pusat pelayanan kesehatan berkelas dunia. UN Tourism telah menekankan pentingnya berinvestasi terhadap people, planet, and prosperity dalam mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan dan sejahtera. Semenjak pandemi, Indonesia telah menerapkan perubahan paradigma pariwisata yang lebih personalized, customized, localized, and smaller in size. Hal ini membuat Indonesia mendapat pengakuan internasional. Indeks kinerja pariwisata Indonesia kembali melesat naik 10 peringkat. Dari ranking 32 menjadi peringkat 22 dunia. Selain itu, Indonesia kembali menduduki peringkat teratas sebagai destinasi ramah muslim versi Mastercard Crash and Trating Global Muslim Travel Index tahun 2024. In bukan hanya 3 P's of people, planet, and prosperity but also kita menyebabkan peace and partnership. Kita berkarenベート peringkat kita terkarenIt is in need of collaboration and investasi in it ingin tempatnya terward pada setiap setiap secara-teal. Sebelum Indonesia telah menonton 3 billion in investment in tourism but in actuality as we have seen in the past the trend is 80% are just in hotels restaurants and cafe we need more investments in the ecosystems including development of sustainable tourism products and inclusive community-based tourism we actually need more than 15 to 20 billion dollars of investments so this is very very crucial that we launched this International Tourism Investment Forum and I would like to thank UNDP and CADIN for the support the first quarter of this year we have already reached our target about a third of the target reaching close to one billion dollar so hopefully other than the hotels the restaurant the cafe but we need more investments in the supporting infrastructures I believe that this will be a platform for us to provide solutions and accelerate tourism investments let's create a moment of recognitions of the need of investments to create good quality jobs but not just any quality jobs but green quality jobs within the blue and green circular economy for our transformation to reach the golden age of Indonesia 2045 Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan bahwa investasi dipengaruhi oleh global challenge seperti ketegangan geopolitik perubahan iklim hingga digitalisasi karenanya diperlukan konsolidasi yang sehat untuk mencapai tujuan nasional Indonesia dalam hal ini adalah pembangunan pariwisata akan tetapi Sri Mulyani mengatakan bahwa pariwisata Indonesia perlu berupaya lebih lagi dalam menarik wisatawan untuk bisa kembali ke angka saat sebelum pandemi kawasan ekonomi khusus yang dibangun pemberitah Indonesia dikatakan Sri Mulyani akan menjadi peluang meningkatkan pariwisata Indonesia dan menarik para investor untuk berinvestasi selain itu peran pemberitah daerah juga perlu dimaksimalkan dengan sejumlah insentif melalui dana alokasi khusus fisik dan non fisik untuk menjaga dan melestarikan destinasi di daerah masing-masing meliputi perbaikan area aminitas dan detarik atau atraksi wisata hingga peningkatan kapasitas SDM our budget priority to support the economic transformation that can attract more in this case tourists because Indonesia becoming more developed more in this case advanced cleaner and accessible that is because we also provide a lot of support from many different including the human capital in the form of education health and social protection the budget support is not only in terms of the spending but also in the form of incentive the synergy between local and central government is very important at the end of the day to list and tourist destination is actually located in specific local government so the way that the local government have to actually treat and also develop this tourism is very important we use again our budget in order for us to provide incentive for the local government so they can take care of their tourist destination right so they have the tourist destination that can create job can create revenue and still central government will reward them if they are taking care of this destination ITIF 2024 diselenggarakan Kemenparekerab bekerjasama dengan UN Tourism tahun ini ITIF mengusung tema Elevating Tourism Investment for a Sustainable Growth yang dihadiri kurang lebih 600 peserta mulai dari pembuat kebijakan perwakilan pemerintah pusat dan daerah investor serta pemilik proyek di dalam penyelenggaran ITIF 2024 terdapat sederhana terangkaian kegiatan seperti high level talks roundtable session dan beberapa delegasi negara seperti India dan Rusia terkait investasi di sektor parikraf juga penanda tangan sejumlah kerjasama kemudian roundtable terkait dengan potensi peluang Indonesia secara umum hadir dalam kesempatan tersebut Executive Director UN Tourism Natalia Bayona Duta Besar Indonesia untuk Pasifik Tantowi Yahya Duta Besar Switzerland untuk Indonesia Timur Lise dan ASEAN Oliver Zander UNDP Resident Representative in Indonesia Norimasa Shimomura serta pejabat Echelon 1 dan 2 di lingkungan Kemenparikraf. Tim LGN Media, melaporkan.